Selasa siang, jajaran Polres Lamongan, Jawa Timur memperketat penjagaan di sejumlah markas mereka setelah terjadi peristiwa penyerangan oleh dua orang tak dikenal yang mengakibatkan satu anggota polisi terluka. Penyerangan pos lantas polisi terjadi pada selasa dini hari. Saat anggota sedang berjaga, tiba-tiba datang dua orang tak dikenal penyerang menggunakan ketapel. Akibatnya satu anggota polisi luka pada bagian mata kanannya. Pempolisian bertindak cepat dan mengamankan dua orang terduga pelaku. Dan salah satu pelaku merupakan pecatat anggota polisi yang pernah terlibat kasus pembunuhan. Motifnya kita belum tahu. Tapi kalau modusnya ya melempar pos polisi, kemudian setelah itu lari, kemudian mengetempel anggota dan mengenai di bagian mata sebelah kanan. Korban kini telah mendapat perawatan medis di rumah sakit Bayangkara, Surabaya. Muhammad Mahrus melaporkan untuk NET.